Tak hanya di hari raya lebaran tahun ini, untuk pertama kalinya Kementerian Perhubungan akan ada kemudik gratis Natal. Bagi calon pemudik dari Jakarta disediakan 50 armada bus, tujuan Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Targetnya pemerintah memberangkatkan 2.500 pemudik. Ini kalaupun misalnya tidak tercapai target di angka untuk 2.500 orang, ini berangkat berapapun juga bagi yang sudah mendaftar tentunya harus kita berangkatkan. Tetap kita jalan terus, ini kita berangkatkan. Nah ini mungkin, ini karena memang ini juga akan bekerjasama dengan jasara harja, Kementerian sendiri tidak ada anggaran. Rencananya armada akan berangkat Sabtu 23 September dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Pendaftaran peserta mudik Natal masih dibuka. Bisa dilakukan via online, lalu verifikasi data ke kantor Kementerian Perhubungan dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, SIM, dan STNK. Dari 93 orang yang telah mendaftar, baru 23 diantaranya terverifikasi. Eh, gini doang. Ternyata untuk ikutan mudik gratis Natal tahun ini caranya gampang banget loh. Cukup registrasi secara online ke situs mudikgratis.devhub.co.id. Jadi, untuk kalian yang mau mudik ke daerah Semarang, Solo, atau Yogyakarta, buruan registrasi dari sekarang sebelum hari Sabtu tanggal 23 Desember mendatang. Anggi Pasaribu, Irfan Maulana melaporkan untuk NET. Terima kasih.